Kerbau bule merupakan hewan yang disakralkan di keraton Solo dan Cirebon. Banyak orang yang beranggapan jika kerbau tersebut hanya dapat dijumpai di dua kota tersebut. Akan tetapi hal itu ternyata salah sebab kerbau berkulit putih kemerahan itu juga bisa ditemukan di Kabupaten Gunung Kidul. Ada empat ekor kerbau bule yang dipelihara oleh Supramonco dan Kasdi warga desa Karangreja, Kecamatan Wonosari. Fantastisnya kerbau yang berukuran besar pernah ditawar dengan harga lebih dari 1,2 miliar. Meski ditawar dengan harga tinggi namun si pemilik enggan menjualnya. Beberapa orang jauh-jauh datang untuk melihat dan menawar kerbau bule itu dengan harga yang tidak wajar. Belum lemah ini ada pejabat dari PMDDIY yang datang dan berniat untuk membeli. Sebelumnya ada pula yang datang dari wilayah Toraja, Sulawesi Selatan. Itu mau dibeli sama orang. Nominalnya tinggi gitu aja saya ingin baru sebutkan, nominalnya sangat tinggi. Jadi kalau ukuran binatang di sini atau dimanapun tidak wajar itu, harganya itu jauh. Nah kemudian dia karena takut, dia juga sendiri walaupun dia itu istilahnya yang punya, dia nggak berani jual. Sedangkan dia pada waktu itu sangat membutuhkan sekali uang. Uang itu memang sangat utuh. Karena takutnya kalau dilepas, dia juga karena kepercayaan, takut-takut ada apa-apa. Akhirnya katanya yang kuat membawa saya, dikasihkanlah ke saya. Supramonco menceritakan awal mula mendapatkan kerbau bule ketika dia berada di Bandung, Jawa Barat. Kala itu dia dipertemukan dengan pemilik kerbau terah dari Joyo Langit. Karena Supramonco dianggap mampu merawat dua ekor kerbau bule bernama Halimah dan Kriwon, kemudian dipercaya memeliharanya. Bertahun-tahun dipelihara akhirnya beranak dua ekor, diberi nama Seto dan lagi. Meski secara fisik dan perawatannya sama dengan kerbau pada umumnya, akan tetapi pada malam-malam tertentu sesuai dengan arahan pemilik terdahulu, sering dilakukan ritual khusus pada malam Selasa Kriwon dan Jumat Kriwon. Hal itu hanya sekedar untuk melestarikan tradisi dan budaya. Empat ekor kerbau bule itu memang dipercaya memiliki kekuatan tersendiri. Seringkali lepas dari kandang tanpa ada kayu-kayu yang lepas. Tak hanya itu, warga yang percaya juga sering datang untuk sekedar meminta bantuan penyembuhan. Sudah seringkali, cuman nggak saya mau sebutkan, kita bisa mempraktekan kalau misalnya ada keadaan seperti apa, oh ini gini-gini-gini, ternyata juga mungkin dari izin Tuhan, Allah mengabulkan permintaan itu, sudah beberapa ada yang terkabulkan. Bukan berarti kita percaya kepada itu, tapi kita memohon kepada Tuhan. Perawatan kebu ini terbilang cukup mudah, hanya saja untuk air dan pakan dalam sehari bisa menghabiskan sekitar 200 ribu rupiah. Maka dari itu, tanden pakan pun harus cukup, seperti rumput-rumputan, jerami, dan daun-daun lainnya.